Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia melakukan pertemuan di Jakarta pada selasa 25 Juni 2024. Nasdem turut menyinggung potensi duet Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Bendarah Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni di Pilkada Jakarta 2024. DPW Partai Nasdem DKI Jakarta dan DPW PSI DKI Jakarta membahas situasi DPRD dan Pilkada DKI Jakarta terkini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut membuka peluang duet Anies Kaisang di Jakarta. Mungkin saja kita harapan Mas Kaisang juga bisa maju di Jakarta. Pak Anies dengan Kaisang atau Bang Roni dengan Kaisang atau saya dengan Kaisang gitu kan. Ya mungkin-mungkin saja, tapi kan kita tidak tahu ya. Ini kan semua masih sangat amat panjang karena prosesnya sudah sampai dengan bulan Agustus. Sementara itu, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Kolbina menyebut PSI masih terbuka untuk mengusung siapapun bakal calon Pilkada DKI Jakarta, baik Anies maupun Kaisang. Proses mengodokan nama bakal calon antarparpol pun disebut masih dinamis. Calon tentu saja masih sangat dinamis begitu ya, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Mas Kaisang di banyak forum dan pertemuan juga mungkin dengan teman-teman media yaitu tunggu kejutannya di bulan Agustus, seperti itu. Sejauh ini sudah ada dua parpol yang mengumumkan bakal calon gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta, yakni PKB dan PKS. Keduanya mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun parpol yang memenuhi ambang batas kursi Parlemen DPRD Jakarta, yakni minimal 22 kursi, agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Untuk itu dipastikan setiap parpol mesti berkoalisi dengan partai lain, sehingga terjadi negosiasi politik. Terima kasih telah menonton!